Ada bagusnya kita membuat sebuah film bagaimana anak-anak yang kita saat ini dari Dr. Candra mengatakan problematika itu terlalu banyak anak-anak yang terganggu pendengarannya. Ada proses yang memang diatur nanti ya, karena ini mau menunjukkan proses kehidupan rumah sakit, jadi mungkin ada saja nanti yang akan dibentuk ya. Ada saja nanti yang mungkin sutradara akan membentuk ya, eh jalan dari sini ke sana ya, kalau ketemu di sana, jangan juga seakan-akan, karena di sotik, ya. Duluan agak panjang, Pak Markus ini rencana mau expose rumah sakit, mau buat film rumah sakit. Jadi mereka-mereka ini kita atas dulu, diperikin dulu, seperti beritahu, seperti apa kalau misalkan saya direkam. Tidak seperti orang kamu kalau direkam. Dia selesai, jadi seperti itu. Nah, rencana kita akan, Pak Markus ada rencana mau buat dua film. Pertama, expose rumah sakit. Yang kedua, ada film yang boleh dibuat dan boleh diinginkan gudang-gudang sesak-sesak ke K.O. Untuk memenai gambar-gudang arah seorang. Ada proses dan saja nanti mungkin ada, ada yang harus berulang-ulang kita syutingnya. Mungkin ya saya berharap bersahabatlah yang bertugas karena aku boleh buat. Kalau salah, jalur lagi. Halo, kumande. Eh, mana itu kumande? Salah, kau harusnya bilang satu, Pak. Wih, kumande. Eh, mana itu kumande, 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 gani. Gari! Gari, dimana yang sama? Cuyin malah, aku tersesok itu. Ini yang bisa kukulannya. Ini yang lain, bapak aku, aku dapat yang lain. Aku tahu, aku tak tahu, aku ngalah. Dan akhirnya, aku tahu. Terima kasih tadi. Oh, oke. Nama, Pak. Belum apa, ini? Bisa dilakukan, Pak. Ini, saya mau rawatan, gini. sakit telinganya sakit telinganya ya oh ya belum selesai